Hai Hai semuanya Hai friend saya punya sesuatu yang menarik ini adalah tanaman eceng gondok ya plus bunganya ini saya tanam di dalam pot karena tidak mempunyai lahan untuk nanam ini sebagai contoh aja ya ternyata eceng gondok punya bunga yang sangat cantik ya seperti ini ini jangan gondok yang saya ambil dari persawahan sepindahkan ke dalam pot ya saya ambil waktu masih kecil sekarang udah agak besar ini begini setan lampu dan juga di halaman dua pohonnya nih manfaatnya ya eceng gondok ini tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kenapa karena eceng gondok mengandung kalsium yang dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi eceng gondok ini bersifat anti-radang anti-bateri dan juga anti-inflamasi ya yang bisa meredakan sakit ya eceng gondok dikenal sebagai gulmah gulmah yang dapat merusak lingkungan air ya Kenapa karena guna eceng gondok ini lebih menyukai di daerah yang lembab yang berair dia hidupnya bisa mena menumpang di sungai terus danau rawa-rawa maupun kolam yang dangkal ternyata eceng gondok memiliki banyak manfaat untuk kesehatan ya seperti bisa meredakan sakit gigi jadi eceng gondok bisa direbus airnya untuk dikumur ya mereka yang sakit gigi bisa memilih menggunakan eceng gondok ya air rebusannya untuk kumur-kumur ya karena dia mempunyai sifat anti-bateri ya anti-bateri anti-radang dan juga anti-inflamasi biasa menetralkan asam lambung ya dengan minum rebusan eceng gondok untuk sakit tenggorokan karena memiliki anti-inflamasi dia bisa meredakan radang ya tenggorokan yang radang yang sakit bisa minum air dari rebusan eceng gondok dan juga selain meredakan sakit tenggorokan dan juga untuk panas dalam ya terus untuk kulit gatal bisa ambil ya daunnya ini hijau nih daunnya bisa dilumatkan dihancurkan baru ditempelkan pada yang luka ya dengan cara ditumbuk ya tumbuk halus terus untuk asma ya asma juga bisa gunakan akarnya eceng gondok jika kita memasak sup nya akar eceng gondok bisa diambil ditaruh di masakan sup ya atau masakan lain juga enggak boleh yang berkuah ya terus bisa melancarkan asih air susu ibu ya dengan cara minum air rebusan bunga nah ini bunga nih bunga eceng gondok ini bisa melancarkan asih ya terus bisa dipercaya ya dapat memperlancar siklus haib juga oke untuk hai juga bisa ya memperbaiki fungsi hati ya dengan cara mengkonsumsi eceng gondok jadi buka daunnya ya daun eceng gondok bisa dikonsumsi bisa memperbaiki ya membantu fungsi hati ya terus menurunkan berat badan minum air rebusannya juga ya dengan cara meminum air rebusannya bisa memperlancar sistem pencernaan daunnya dengan batangnya boleh diambil untuk rebus ya mengatasi jerawat dan bisul bisa menumbu daun eceng gondok dicampur air lemon ya eceng gondok sebenarnya punya manfaat banyak seperti bisa mencernihkan air yang dari polusi air itu ya bisa mencernihkan air ya terus untuk kerajinan tangan biasa mereka pakai untuk anyam-anyaman ya mungkin buat tikar buat tas dan sebagainya ya terus pupuk eceng gondok bisa sebagai pupuk organik ya dan bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan makanan hewan ya jadi ini bisa dimanfaatkan ini hanya contoh bahwa manfaat eceng gondok itu sangat banyak ya untuk kesehatan sangat boleh-boleh di ini daunnya yang mudah bisa dikonsumsi ya dan bisa direbus untuk memperbaiki pencernaan dan untuk kesehatan tulang dan gigi ya karena mengandung kalsium tadi ya terima kasih sobatku semuanya yang telah menyaksikan manfaat eceng gondok untuk kesehatan ya dan jangan lupa tetap semangat dan happy-happy sampai jumpa